Hei, selamat datang di Hex Investigation Kenapa itu juga bikin moodku jadi rusak dan sebagainya Jadi agak males aja gitu Tapi semuanya udah fix, semuanya udah clear, udah aman Nih komputer buatnya dibuat shooting dan sebagainya Jadi udah aman So, kita mulai lagi buat bikin Hex Investigation Oke, daripada kelamaan kita langsung aja nih Masuk ke pembahasannya Yang dimana kita kali ini akan membahas sebuah channel horror dari luar negeri Dan channel tersebut bernama Luxury Dark Sebenernya aku dapet referensi channel ini sendiri tuh juga dari email gitu Cuman sayangnya aku gak sempet capture email tersebut Karena waktu itu aku buka emailnya Dan aku klik videonya langsung, aku tonton dan quit gitu aja Aku lupa buat favoritin Jadi waktu aku shooting video ini, aku cari lagi emailnya gak ketemu Karena udah terlalu numpuk banyak banget gitu emailnya Jadi ya aku mau ngucapin sorry banget nih buat yang udah kirim email ya Kamu bisa komen aja di bawah kasih tau kalau kamu yang kirim email Dan makasih banget udah kasih aku referensi tentang channel ini, oke? Nah, kenapa sih aku bahas tentang channel Luxury Dark ini kali ini? Itu karena aku merasa bahwa konten-konten dari channel ini sangat menarik Kalian bisa lihat sendiri konten-kontennya Jadi channel ini itu apa ya? Bisa dibilang beli atau sewa gitu orang-orang dari Dark Web Kedengeran aneh banget gitu kan Dimana dia nyewa pacar dari Dark Web Dia nyewa sahabat, best friend gitu dari Dark Web Terus dia nyewa badut dari Dark Web Dia beli peliharaan dari Dark Web Nih dia beli laba-laba Dia beli ikan Bahkan dia beli ibu dari Dark Web Ini menarik banget kayaknya buat kita bahas Tapi sebelum aku banyak komentar Sebelum kalian juga banyak komentar Kita bakal tonton dulu nih Salah satu konten yang ada di channel Luxury Dark ini Dan nanti silahkan kalian menilai kalian berkomentar Apakah kalian percaya dan sebagainya, oke? Aku penasaran banget sih sama ini sih We found a mother on the Dark Web Dia beli atau sewa ibu gitu Dari Dark Web Dan kira-kira ibu seperti apa yang akan datang ke rumah mereka, oke? Oke, apakah kalian sudah siap? Kita akan menonton video ini Dan by the way, video ini di upload tanggal 10 Desember 2019 Tahun lalu berarti Dan views-nya sudah mencapai 5 juta views Itu angkanya gila banget sih Dan kita coba tonton aja videonya Kita tidak usah berekspektasi tentang kehororan Atau sesuatu yang menakutkan dan sebagainya ya Kita cukup nikmatin aja Kita lihat Seperti apa sih? Konten dari orang yang membeli ibu Dari Dark Web Gitu So, kita mulai Satu, dua What's up guys Welcome back to a brand new episode of Luxury Dark So, for today's episode Chester found a website on the Dark Web Where you can hire a mom Now, we don't know what kind of moms They're renting themselves out on the Dark Web Or who would even be interested in getting a mom from the site But today, we're gonna check this site out Let's go Oke, jadi ceritanya salah satu dari mereka ya Nemuin sebuah website di Dark Web Yang dimana website tersebut menjual seorang ibu Intinya lah seperti itu Dan dia membuktikan kira-kira ibu yang seperti apa Yang akan mereka beli di Dark Web tersebut Nah, ini dia Bentukan atau tampilan dari website yang menjual ibu tersebut Dan, oke ini cukup sederhana ya Item doang gitu Ala-ala Dark Web Terus ada foto-foto Dan ada harganya disini Wow, harganya 1.700 dolar Ini tagline dari website tersebut Ibu-ibu yang dijual di website ini Akan memperlakukan Kamu sebagaimana kamu adalah anaknya dia beneran yang dia lahirkan gitu Dan siapapun yang membeli ibu dari website ini Juga harus memperlakukan dengan cara yang sama Jadi, mereka harus mencintai ibu tersebut juga Selayaknya ibu beneran gitu Intinya gitu lah ya Kita lanjut lagi dulu Oke, gimana caranya kamu mendapatkan seorang ibu yang care dan yang baik Sedangkan kamu membeli ibu itu di Dark Web Ya si Anak juga Oke Jadi, mereka memilih seorang ibu yang bernama Mary Ya Dengan harga 2.700 Wow Dan deskripsi dari ibu yang bernama Mary ini sendiri Jadi, si Mary ini adalah seorang ibu dari 3 anak Dan dia udah tinggal sama 3 anaknya ini selama 63 tahun Di rumah yang sama Nah, setelah itu terjadi kebakaran Gak tau di rumahnya atau anaknya yang kebakaran gak tau juga ya Dan kemudian setelah itu Mary ini menghabiskan waktunya selama 6 tahun Di sebuah rumah sakit jiwa Dan sekarang si Mary ini sedang mencari keluarga baru Gitu lah intinya ya Oke, seorang ibu yang dijual Dan diambil dari rumah sakit jiwa Wah, sangat Dark Web sekali Oke, kita lanjut aja Aku sih penasaran ya Apakah Mary ini akan benar-benar datang ke rumah mereka berdua Dan akan seperti apa nantinya Kita lanjut dulu aja Oke guys, jadi kita just purchased or hired this mother It's like she's gonna be here in a few days So I guess we can just pick up one Wow Men, harganya gila sih Jadi, Mary itu sendiri harganya 2.700 Dan kalau di total-total sama shipping dan sebagainya Jadi 3.170 dolar Yang dimana itu berarti sekitar 50-an juta Oke, 50-an juta mendapatkan seorang ibu Ya Kita langsung aja nih Aku penasaran banget Gimana si ibu ini datang Dan bentuknya seperti apa Terus ngapain ibu ini Oke 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 Let's wait till she gets here Let's go 3 nights later Ya, 3 malam selanjutnya Jam setengah 3 malam So we have like 30 minutes to wait Dude, do you think she's gonna be nice? Bro, I don't know what you're expecting If she's from the dark web I think she looks really nice It's kind of creepy, dude What do you mean creepy? Alright, whatever Let's just keep waiting Kenapa ibu ini harus datang jam 3 pagi? Luar negeri kan jam paling menyeramkan itu ya jam 3 pagi gitu Karena kalau di Indonesia kan jam 12 malam gitu kan Kalau di sana jam 3 pagi itu paling menyeramkan Ya, kenapa seorang ibu yang dibeli harus datang jam 3 pagi? Cukup sangat dark web nampaknya Oke, jam 3 30 menit kemudian ini Seseorang datang ke rumah mereka Apakah ibu Mary datang? Hai, Mary Iya Hai, boleh aku datang? Ya, tolong Bahkan bajunya sama ya Kayak yang dikatalog Oke So, di website it's said that You're a mom already, right? So, where are your kids now? Are they older? Oh, no They never got to grow up Oke What? What does that mean? Sweetheart Let me fix your hair Uh, what do you That's okay, that's okay Why are you doing that? He's fine Please stop He's an adult Okay, if I'm being honest with you We don't really need a mom We were just trying to see What it was like buying one Boys, where's your kitchen? You must be hungry Whatever, why is she doing this? Dude, I want to talk to you What? Dude, something seemed like A little off about her Obviously, dude What were you expecting? Paul, you're going to get rid of her She's just gone here You want to get rid of her already I'm just thinking of the future You know Excuse me Uh, excuse me Uh, what are you making? Stew I'm not really hungry Okay, itu cukup aneh ya I'm kind of hungry Cara yang aneh untuk memasak gitu Mary, you don't really need to be making us that We're already Sweetie, you can call me mom Come on, let's go talk for a second, okay? Okay Come on Wow Uh, okay Thank you Uh, thank you for the food It looks really good We prefer it in privacy though If that's okay Hey, do you mind giving us some privacy? Uh Uh Yeah, sorry Uh Uh Yeah, tapi gimana pun Itu cukup serem ya Ibu kayak gitu tuh cukup serem ya What do we do with it? Do we throw it out? Throw it in the drain Or I'm not eating this I can't stand the smell, dude Dude, it smells like bathroom Hehehe Duh, dia kayak kamar mandi Okay I don't eat my stew Give it Give it Give it Stop, stop, stop Stop, stop What's wrong with her? Dude, I don't understand what she's doing Just trying to get your phone Is it? Is it a camera? It's a camera Stop, stop, stop Oh Why did you do that? Okay, kameranya di buang Dude, she broke it Okay, this is getting ridiculous Can we just go to sleep? Okay, can we just go to sleep? Okay, can we, can we, can we go to sleep please? Yep We wait for Mary to get to sleep Pet keep Dude, did you hear that noise? Yeah I don't know what she's doing in there Let's go check on her, come on Okay Okay Let's go see Mary? Where's she? She's not in here, dude Where'd she go? I don't know, I'm gonna go check downstairs, okay? What? Whatever Where did this woman go? I just let me die What's that noise? I just let me die I just let me die Hello? 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 Who are you talking to? You're supposed to be asleep, sweetie Okay Okay, it's quite creepy, yeah By the way Lumayan, yeah She's not in the lodger, girl Come here, baby Come here, baby Stop Get away Get away Get away Get off of me Get off Stop Stop, get off What's going on? Stop Mary Stop, you need to go Stop Get out Go What was that? Get out, go Ya, itu tadi adalah sebuah konten dari Luxury Dark Ya, dan konten di mana dia membeli ibu dari Dark Web Dan gimana nih menurut kalian? Apakah ini cukup menarik gitu? Karena jujur aja menurutku ini menarik banget gitu buat dibahas Ya, kalau masalah real atau enggaknya kalian tahu sendirilah jawabannya ya Menurutku sih, sebenarnya konten dari Luxury Dark ini kayaknya emang 100% hiburan Jadi ya, jangan ditanya itu real atau enggak gitu Karena emang ini cuma sekedar hanya dari hiburan Kalian ingat tadi aku ngomong gimana nih kelanjutannya Ibunya bakal datang atau enggak Dan ibunya kayak gimana nanti bentuknya dan apa yang dia lakukan Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang pasti muncul dari penonton video ini gitu loh Kayak aku tadi penasaran kayak gimana nih ibunya nanti Otomatis mungkin kalian akan merasa seperti itu juga waktu nonton di awal video Ini nanti bakal endingnya kayak apa dan sebagainya Dan dia berhasil bikin video yang seperti itu Itu berarti dia cukup berhasil membuat sebuah konten yang memang cukup menghibur Ada pertanyaan di awal dan ada jawaban di akhir Dan jujur aja nih cuy sebenarnya ya Aku tahu channel ini tuh udah cukup lama gitu Bahkan aku tahu nih ya channel ini tuh kalau nggak salah dibentuk pada tahun 2019 Ya kan bener 2019 lalu Dan jujur juga aku tuh udah nonton semua video ini tuh aku udah nonton semua Bahkan sebenernya masih banyak lagi Tapi nggak tahu kenapa kok ini tinggal dikit aja Mungkin di private sisanya aku nggak tahu juga Dan karena aku udah nonton banyak videonya aku juga tahu Kalau memang semua videonya itu konsepnya sama Dia nemuin sebuah website Habis itu terus dia coba beli sesuatu dari website di dark web tersebut Terus habis itu dia sekitar setengah 3 atau jam 3 pagi dia nunggu di ruang tamu Terus habis itu ada yang dateng Terus endingnya yang dateng itu diusir Selalu seperti itu Jadi semua konsepnya sama Ya dari situ ya bisa disimpulin Kalau memang itu hanya sebuah konten hiburan aja Bukan untuk dipercaya Oke tonton hanya sekedar untuk hiburan aja Apalagi sampai dibahas gitu Kalau ada youtuber luar negeri yang dia membeli badut Membeli ibu membeli pacar dari dark web Terus jadi sebuah pembahasan yang seakan itu serius dan itu real gitu ya Please lah men Gitu aja sih ya Ini cukup menarik buat dibahas Karena memang kontennya menarik juga Dan cukup menghibur juga menurutku Tadi ada sedikit humor-humurnya gitu Kalau kalian nangkap Yaudah kalau endingnya kalian tertarik sama channel ini Dan pengen nontonin semua videonya Silahkan aku sertakan link di description Untuk channel ini Dan kalian tonton aja nikmatin aja sebagai hiburan So itu aja video kali ini ya Like kalau kalian suka video ini Dan dislike aja kalau misalnya kalian Apa sih ini video gak jelas dan sebagainya Gak menghibur dan sebagainya Gak apa-apa Toh Hacks Investigation emang akan ngebahas Hal-hal yang seperti ini Selain email-email yang kalian kirimkan Oke Dan tungguin besok ada video lagi Aku bakal buka-buka email lagi Dan nextnya ada sesuatu yang cukup menarik Ya tungguin aja pokoknya Seminggu ini bakal full Hacks Semoga aja Aku usahakan Jadi tetap stay tune di channel ini So yang terakhir jangan lupa buat kalian semua Like, comment, dan subscribe Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini Dan yang terakhir Bye It's behind you Now Now